ya ini kapalnya kita mau naik kapal ini nih katanya sekitar 12 jam lihat kayak panas ya selamat pagi teman-teman ini hari ini kita mau mencoba ikutkan bosporus krus ya tapi bosporus krusnya gratis ini disediakan oleh pemerintah setempat nah kami berangkat dari wilayah Asia tempatnya dari daerah uskudar nah ini kelihatan ya ini di dalam kapalnya dan kapalnya tadi teman-teman bisa lihatnya dari luar dan itu kelihatan jembatan 11 terus ini di lantai bawah ya kondisinya tadi teman-teman bisa lihat ya di bagian luar itu banyak banget kursinya dan juga meja kita naik ke lantai dua ini pemandangan dari lantai dua ya itu bagian Eropa dan kursi-kursinya juga banyak di sini terus ada satu meja bula ya yang pinggir-pinggirnya itu dilengkapi dengan kursi-kursi plastik nah ini beberapa penumpang yang sudah siap ya kita masih menunggu sekitar 10 menit lagi tapi menurut aku nggak terlalu banyak pengunjung untuk kali ini nah teman-teman kita sudah mulai berangkat ya jadi ceritanya begini aku juga baru tahu dan suamiku juga kayaknya baru setahu aku itu dia baru dapat informasi ya bahwa ternyata pemerintah istanbul itu menyediakan bosporus kurs gratis gitu dari pemerintah dan ini bener-bener gratis ya bener-bener gratis teman-teman dan cuman masalahnya untuk yang bosporus kurs gratis ini bener-bener hanya untuk wisatawan lokal atau asli orang Turki nah sebenarnya yang aku tahu dari suamiku sebenarnya aku itu enggak bisa ikut gitu ya karena ketika harus mengisi data KTP kayak gitu ya walaupun aku punya KTP sementara tapi sebenarnya enggak bisa gitu nah cuman eh suamiku ngakalin jadi dia itu kalau nggak salah tadi ceritanya dia pakai KTP eh apa ya KTP Bapaknya kalau nggak salah atau memasukkan nomor KTP Bapaknya tapi eh pasti sini Bapaknya itu dibilangin tidak bisa hadir karena sakit atau karena apalah gitu jadi akhirnya aku bisa masuk itu coba kalau seandainya wisatawan asing juga bisa merasakan ya pasti indah banget pasti bahagia banget lah nah ini teman-teman bisa lihat ya itu banyak kapal-kapal layar kayak gitu ini kayaknya berbarengan dengan hari libur nasional gitu jadi kayaknya mereka itu sengaja untuk bikin event gitu ya untuk memperingati hari libur nasional dan kita akan segera melewati bosporus jembatan bosporus satu nah itu disebelah seberang sana teman-teman itu kan daerah Eropa ya daerah Eropa dan disini ada walaupun ini gratis dari pemerintah tapi tetap disediakan apa ya tour guide gitu nah tour guide nya itu tadi kalau teman-teman lihat itu ada satu tempat kayak podium kayak gitu ya Nah itu untuk tempat apa tempat tour guide nya menjelaskan jadi begitu kita start tadi itu tour guide nya langsung menjelaskan bangunan-bangunan atau landmark-landmark yang ada yang kita lewati ya yang ada di daerah Eropa kayak tadi itu ada daerah Besiktas daerah Besiktas itu adalah daerah yang terkenal di wilayah Eropa dan Besiktas sendiri juga punya apa ya kayak liga sepak bola gitu yang sangat terkenal eh itunya lapangan sepak bolanya atau kita lihat apa itu yang bulat itulah ya buat pertandingan sepak bola itu juga sangat terkenal dan di seberangnya ya di daerah Besiktas itu juga ada satu wisata satu wisata penting ya itu peninggalan dari kerajaan dari kesultanan otoman itu sebuah istana ya namanya itu apa sih kok aku lupa ya apa namanya lah lupa itu istananya itu modern gitu nah itu tepatnya tidak jauh dari lapangan sepak bola beruntung banget hari ini karena bisa melihat pemandangan banyak sekali kapal layar ya yang hari ini sepertinya mereka itu eh mengadakan event bersama gitu oh ya saya baru ingat nih ya jadi nama dari istana istana itu adalah Dolmabahce Palace gitu Dolmabahce Palace itu katanya sih itu bentuk dari istana modern gitu yang ada di Istanbul pada zaman otoman nah cuman untuk masuk ke Dolmabahce Palace ini setahu aku tiketnya cukup mahal ya cukup mahal kalau nggak salah kalau dirupiahkan itu waktu kita kesana itu sekitar 300 ribu lebih nah sedangkan kita dua orang ya jadi bayangin aja kalau misalnya sekitar 300 ribu dua orang itu udah 600 ribu nah jadi akhirnya kita cuman berfoto di depan pintu gerbangnya saja jadi kita nggak masuk guys karena kita mikirnya nggak usahlah gitu ya mendingan buat makan buat makan di restoran kan lebih enak ya kita memang suka mikirnya ngirit gitu guys jadi kalau ada yang wisata-wisata free ya kenapa enggak gitu kita mentingin yang freenya aja daripada bayar yang mahal-mahal kayak gitu ya mendingan kita buat eh makan di restoran atau beli sesuatu yang lebih berharga untuk di rumah untuk keperluan rumah maksudnya nah selain eh wisata gratis ya atau bos porus-crus gratis dari pemerintah jadi di sepanjang tadi portnya itu ya itu di sepanjang eh port ini banyak sekali eh apa ya kapal-kapal milik swasta atau milik perorangan yang memang juga untuk wisata tapi guys eh walaupun ini adalah krus gratis ya dari pemerintah tapi sebenarnya pemerintah juga mengakomodasi eh apa ya krus tapi bukan krus ya disebut krus tapi nggak jadi untuk penyebrangan gitulah ya bort disebutnya bos porus krus juga tapi sebenarnya untuk transportasi transportasi penghubung antara bagian Asia dan bagian Eropa gitu dan waktu aku pertama kali kesini sudah nyobain dari kita berangkat dari wilayah Eropa ke Asia dan untuk pembayarannya juga itu murah lah ya kalau menurut aku murah karena hanya dengan menggunakan eh kartu itu kartu pas aja gitu terang kartu kartu transportasi pas jadi tinggal tap aja gitu dan eh kayaknya sih aku kurang tahu ya tapi kayaknya itu sekali tap mungkin harganya sama kayak eh harga sekali tap untuk eh apa ya untuk underground gitu atau kayak MRT lah gitu nah itu diseberang kita guys ya diseberang kita itu eh dari wilayah Eropa itu mereka juga ada krus ya tapi aku kurang paham apa krusnya itu milik pemerintah atau milik swasta karena milik swasta juga banyak banget disini nah terus itu yang eh bangunan di seberang kita ya benteng itu adalah rumeli kaseli ya rumeli kaseli benteng rumeli nah itu adalah dulu bentengnya setahu aku ya itu benteng benteng itu eh dibangun pada masa yuk bukan Yunani ya Romawi gitu ya pada masa Romawi pada masa penjajahan Romawi karena kan dijajah oleh Romawi itu untuk sekian lama ya sangat panjang setahu aku dan benteng itu dibangun untuk eh apa ya menghadang mungkin ya menghadang musuh atau untuk memantau gerak-gerik musuh dan juga untuk menghadangnya mungkin ya atau menyerang balik jika musuh datang dari wilayah Asia gitu dan aku sering lewat lewat sebenarnya guys seling lewat lewat jalan itu tuh yang di depan bentengnya cuma hanya lewat aja belum pernah masuk jadi mungkin nanti harus di apa ya despair lah ya dianggarin satu waktu untuk main ke benteng itu bentengnya luar biasa besar sekali dan benteng semacam itu guys ya temboknya gitu lah ya temboknya semacam itu tuh yang deket dengan jalan raya itu hampir eh apa ya dibangun mengelilingi kota Istanbul gitu jadi di wilayah Istanbul di wilayah kota Istanbul itu kita bisa melihat pemandangan eh tembok runtuhan tembok tapi mereka lagi restorasi juga gitu jadi yang sudah hancur di restorasi sedikit demi sedikit jadi eh budaya atau cagar budaya eh dari sejarah Istanbul itu masih terjaga hingga saat ini itu yang menakjubkan dari Istanbul ya jadi dengan kemodernisasian ya dengan kemodernisasiannya Istanbul itu berdampingan dengan eh eh apa ya tembok tembok keruntuhan Romawi ya dan yang masih di beberapa tempat ya itu masih terlihat sangat kokoh gitu karena eh restorasi terus-terusan dan itu guys di seberang kita itu ada satu bangunan yang menyerupai bangunan yang menyerupai apa ya kayak Harry Potter Castle ya dan setahu aku ya pas kita lewat situ jadi suamiku menjelaskan katanya itu adalah eh kayak museum kalau nggak salah tapi museum pribadi ya udah ada di sini untuk semua yang masih di sini ada di sini ada di sini ya dan ini kita masuk di jembatan bosporus 2 ya jadi kan jembatan bosporus itu ada tiga guys jembatan bosporus 1 yang tadi sudah kita lewati dan ini bosporus 2 yang sebentar lagi kita mau lewati juga dan itu tuh di sesudah di bawah jembatan bosporus 2 ada bangunan yang pas banget tuh di depan kita di seberang kita ada bangunan yang kokoh banget katanya nih denger-dengar guys bangunan itu adalah salah satu dari bangunan yang termahal di Istanbul bahkan di dunia katanya jadi katanya kalau mau nyewa disitu harganya selangit tapi entah apa dalamnya karena kata suami itu dia gak terlalu tau manfaat atau apakah itu milik pemerintah atau milik swasta jadi suami itu kurang paham tapi harusnya dijelaskan oleh turgaitnya katanya itu tadi bangunan itu adalah bangunan salah satu bangunan yang termahal di Istanbul dan itu guys bangunan di seberang kita barusan tuh yang besar banget tuh kelihatan tuh ya bangunan itu itu adalah apa ya bangunan army katanya jadi gedung gedung milik army milik tentara katanya untuk pendidikan dan gedung itu juga jadi landmark gedung itu jadi landmark di Istanbul bagian Asia di dekat Bosporus terus ada bangunan masjid tuh di seberang sana ya nan jauh di sana ya itu adalah masjid masjid tapi bukan ya itu kan masjid cam lejah ya cam lejah yaitu masjid terbaru yang termahal eh yang terbesar di bagian Asia gitu ini pemandangannya guys kayak gini dan ini kita sudah mau stop ya sebentar lagi cuman karena sudah berbalik ini jadi jadi kapalnya tadi udah berbalik guys gak nyampe apa ya jadi kita gak nyampe melewati Bosporus 3 jadi hanya melewati Bosporus 2 dan lalu balik lagi dan karena balik kita kepanasan kalau tadi pas berangkat gak panas sama sekali dan kita sudah mau nyampe ini ternyata gak nyampe 2 jam cuman sejam lebih lah gitu nah ini ini yang aku suka guys jadi kalau kita lewat ikut Bosporus itu yang namanya burung-burung laut itu kayaknya bebas bahagia mereka mengikuti tour kita nah kita kapal sudah mulai melambat dan sebentar lagi berhenti nah mudah-mudahan teman-teman bisa datang ke sini dan ikutan cruise ya walaupun gak bisa ikut cruise gratis tapi cruise yang biasa juga murah kok guys gak mahal mahal amat ya itu teman para penumpang banyak yang siap-siap mau keluar kita mah santai ajalah sambil menikmati pemandangan burung-burung buat terbangan dan warnanya luar biasa teman-teman warna selatnya air selatnya kayaknya bersih banget gitu kadang-kadang biru banget kadang-kadang hijau gitu ada bagiannya yang hijau ada yang biru gitu oke guys ini aja video kali ini thank you so much for watching and see you again next time bye-bye